Oke, kita lanjut ya. Ini untuk Toyota Innova Rebore, bagian fog lamp. Banyak yang mengeluhkan headlamp Innova, terutama yang sudah proyektor, tidak terang. Tipe V, tipe Q, tipe Venturer, bawaan pabriknya sudah menggunakan proyektor. Masih menganggap banyak yang bilang tidak terang. Nah, solusinya adalah di bagian fog lamp atau lampu di bumper Anda, Anda beli tipe JL3 ini. Kenapa? Cara simple, cara mudah, cara yang look and play Anda untuk meng-upgrade lampu. Saya bisa mengganti chip dari proyektor itu tersebut, tetapi kerjaannya susah. Kerjaannya susah kenapa? Karena harus di-black headlamp-nya. Mikanya harus dibuka, harus dibuka, segala macam. Nah, itu headlamp-nya harus turun. Nah, di situ ribet, risiko masuk air ada. Tetapi kalau Anda, untuk Anda yang memaksa untuk meng-upgrade chip-nya, saya bisa seperti itu. Nah, untuk solusi yang gampang adalah Anda ganti lampu di bawahnya menggunakan bolam JL3 ini. Bolam tiga warna paling terang. Ya, paling terang. Kenapa sih tiga warna? Karena untuk segala cuaca. Ya, putihnya Anda bisa pakai pada saat jalanan kering. Ya, putih kuningnya Anda bisa pakai pada saat jalanan basah. Warna kuningnya Anda bisa pakai pada saat kabut atau hujan. Hujan. Jadi, tiga warna. Putihnya 6.000 Kelvin, 4.300 Kelvin, 3.000 Kelvin. Tiga warna. Bagaimana cara mengubah warnanya adalah dengan mematikan, menyalakan saklar lampu on-off mobil Anda. Ya, jadi simple, jelas, mudah. Ya, putih, putih kuning, kuning. Ya, seperti itu. Bolam ini tiga warna paling terang. Tiga puluh watt, ya. Bisa mencapai tujuh sampai delapan kali lebih terang dari bolam halogen standar mobil Anda. Anda bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Saya sudah buktikan, ya. Seperti itu. Dan Anda bisa menaruh chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di atas dengan adjustable on the spot. Saya rekomendasi Anda taruh chip kuning di bawah supaya sorutan kuning lebih jauh. Atau buat Anda yang mau dibalik juga boleh. Terserah, bebas. Karena tidak ada paksaan, tapi saya rekomendasi chip kuning di bawah. Ya, bolam ini stabil, tidak nge-drop. Bolam ini tidak storing, ya. Tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda. Pemasangan juga PNP. Anda kalau storing bolamnya, kalau pasang di Innova, dia di dashboard akan muncul servis kelistrikan. Silakan bawa ke dealer, seperti itu. Nah, itu meribetkan Anda, ya. Seperti itu. Bolam ini bayangan gelapnya kecil dan tidak besar, ya. Bayangan gelap makin kecil makin bagus, makin tidak besar makin bagus. Nah, kita akan buktikan bayangan gelapnya. Tuh, bayangan gelapnya kecil. Makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Ya. Bolam ini berpendingin heat sink. Ini heat sink, ini sirip-sirip. Ini kipas, ini double cooper PCB. Ya, jadi speknya sangat tinggi. Jadi, bolam JL3, J artinya juragan, L artinya lampu, Tiga artinya tiga warna. Buat Anda yang mau satu warna juga ada, tetapi saya rekomendasi tiga warna. Kenapa? Karena, ya itu bisa segala kondisi cuaca, ya. Hujan, kabut, jalanan basah Anda bisa pakai sangat enak. Ya. Bolam ini untuk fog lamp Toyota Innova Reborn. Jadi, kalau Anda berminat, Anda bisa cek deskripsi di bawah. Ada link Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Anda mau langsung order sama saya juga bisa. Anda silakan WhatsApp 0898 269 3838. Ya. Oke, terima kasih.